yuk seluruh thanks udah mampir jangan lupa di subrek terus nyalain loncengnya supaya lo tahu kalau gua upload video baru karena di channel gua ada video yang penting sampai nggak penting Yaudah langsung aja dur ke kontennya selamat menonton yo lor balik lagi sama gua betul gitu di konten kali ini gua mau jauh komentar lagi soal PS2 lagi gitu kan karena mayoritas di channel itu pada nanyain soal PS2 nah kali ini gua mau jauh pertanyaan dari subscriber gua yang ini jadi intinya pertanyaannya adalah Bang MC boot itu bisa nggak di copy ke memory card biasa gitu MMC biasa Nah jadi gini lor sebenarnya memory card yang dipakai buat MC boot itu pada dasarnya itu memori card biasa yang buat lo nge-sip aja gitu nggak ada bedanya cuman bedanya kalau MC boot itu udah diisi program udah diisi program booting buat baca openload eh kok buat baca openload aja buat baca harddisk gitu jadi si MC boot ini memori card biasa yang diisi program booting OPL openload gitu ya kalau gua nggak salah sih isinya openload doangnya soalnya di hadisnya juga diisi file program juga gitu jadi intinya nggak masalah lu kalau lu mau copy juga lu copy aja nggak peset gua sih belum pernah ya ngopi MC boot ke memory card lain cuman kayaknya nggak ada masalah juga sih kalau tinggal copy aja sih gitu jadi harusnya bisa buat baca harusnya bisa buat baca harddisk lagi itu nggak ada masalah ya udah 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 menjawab gitu jadi intinya adalah bisa-bisa aja gitu kalau 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 kata gua sebisa soalnya jujur gua belum pernah nyoba ngopi MC boot ke MC yang lain gitu gua sih biasanya install baru aja gitu jarang ngopi gitu harusnya sebisa ya jadi intinya dari MC boot sama memory card buat ngesep itu nggak ada bedanya ya jadi harusnya bisa-bisa aja Oke semoga menjawab terima kasih Terima kasih.